Tan maaf ini, video ini aku buat dari hatiku yang paling menyesal Tentu saja aku tidak mendukung kekerasan terhadap hewan Mungkin saja sekarang sudah kehilangan pekerjaannya Aku mohon maaf sekali Nah, kalau mukulnya ini tanpa tujuan, mukul menyiksa, ya gue nggak setuju Tapi kalau misalkan mukulnya untuk koreksi dengan takaran atau porsi yang pas untuk anjing tersebut Ya, itu namanya latihan, itu namanya koreksi gitu Apa mungkin karirmu sudah mulai redup, jadi butuh postingan-postingan pansos seperti itu Saya ada di samping kamu, kamu nggak usah takut, saya pengusaha Saya bisa kasih kamu pekerjaan, ya Kenapa harus lu posting, kenapa harus lu viral-viralin, kayak begitu Norak! Akhirnya para artis dan juga netizen ikut komentari Robi Kurba Akibat memviralkan video kekerasan security terhadap seekor anjing Yang padahal itu salah Ya, setelah semua orang mengetahui kebenarannya Yang dimana security tersebut ternyata melakukan kekerasan ke seekor anjing Karena si anjing tersebut menerkam seekor kucing Kejadian itu dibuktikan dengan terungkapnya sebuah CCTV yang berada di Mall Plaza Indonesia Namun yang bikin netizen geram, karena selebgram Robi Kurba tidak mau klarifikasi atau minta maaf Karena memviralkan video kejadian security tersebut Tanpa cari tahu kebenarannya dulu Yang dimana akibat diviralkan oleh Robi Kurba Security Mall Plaza tersebut Dipecat dari pekerjaannya Yang mengejutnya lagi, Robi Kurba bukannya meminta maaf atau klarifikasi Di story-nya malah mengancam netizen Jangan sampai ya kalian hapus komentar Kalian akan menyesal Ucap si Robi Lantas mendengar kabar tersebut Banyak dari netizen yang makin kesal dengan perilaku nih orang Sampai-sampai banyak para artis yang ngikut turut tangan Mulai dari Luna Maya, Asar Rahmat, Nikita Mirzani, John LBF dan masih banyak lagi Semua orang mengharapkan bahwa semoga security tersebut kembali dipekerjakan lagi Dan untuk si Robi Kurba semoga segera klarifikasi dan meminta maaf Mengakui bahwa dia memang salah telah memviralkan hal tersebut tanpa mengetahui hal sebenarnya Permintaan maaf ini Video ini aku buat dari hatiku yang paling menyesal dan hati yang paling mendalam Tentu saja aku tidak mendukung kekerasan terhadap hewan Aku memang tidak membayangkan efeknya menjadi sebesar ini Aku tidak akan mencari pembelaan Ketika menyaksikan video klarifikasi dari handler Seharusnya hati aku bisa lebih terbuka untuk menerima alasan Dan menerima semuanya tanpa harus mencari pembenaran dan juga pembelaan Jadi aku sungguh menyesal Aku sadar sekali banyak pihak yang tersakiti juga Khususnya kepada seorang bapak Yang memiliki anak dan juga istri Yang mungkin saja sekarang sudah kehilangan pekerjaannya Kalaupun misalkan yang aku lakukan kemarin Seperti tidak memanusiakan manusia Aku mohon maaf sekali Kalau butuh apa-apa Apapun itu Hati saya, tangan saya, pintu rumah saya terbuka buat bapak Saya mohon maaf ya pak Guys banyak juga nanya tentang ini nih Apa Anjing di pelas Indonesia kemarin ya Helgi Helbo Ya Karena mukul katanya kan Jadi Kalau menurut gue ya Namanya Kalau binatang terhati kan Harus ada koreksi ya Untuk kasih tahu Caranya macam-macam Ada yang pukul Ada yang tepnos Macam-macam gitu guys ya Nah Kalau mukulnya ini Tanpa tujuan Mukul Menyiksa Ya gue gak setuju Tapi kalau misalkan Mukulnya untuk koreksi dengan takaran Atau porsi yang pas untuk anjing tersebut Ya Ya itu namanya latihan Ya itu namanya koreksi gitu ya Asal Pukulannya itu Tidak berlebihan Sesuai takaran dan porsinya gitu Bersebut gitu sih guys Sekelas public figure Pakai jari Jempol gak hati-hati ya Main posting-posting Viral-viralin Ya betul-betul Ada kejadian Diduga Kekerasan terhadap Binatang ya Cuman maksud gue Kenapa harus lo posting Kenapa harus lo viral-viralin Kayak begitu Dan sekarang Nasib manusia Dengerin Terancam Kehilangan pekerjaan Ya Itu ladang Pencariannya Nasarius Ya Security Yang bekerja di salah satu mal Di Jakarta Nora Serius Saya bilang Nora Ya Apa mungkin karirmu Sudah mulai redup Jadi butuh postingan-postingan Pansos Seperti itu Ya Biar viral Biar rame Ya Terus saya lihat Tidak ada perasaan bersalah Tidak ada perasaan penyesalan Saya lihat story kamu Ada nantang-nantang Netizen-netizen yang Juli-juli Katanya Tunggu ya Nanti saya proses hukum ya Coba Ditunggu Kita tunggu Ya Buruan di proses hukum Ya Nasarius John L.B.F. Stand with you Saya ada di samping kamu Kamu gak usah takut Saya pengusaha Saya bisa kasih kamu pekerjaan Ya Jangan nangis lagi Tindakan kamu memang keliru Tapi yang lebih keliru adalah Oknum public figure Yang memviralkan kejadian ini Tapi gak perlu loh viralin Kayak begitu Nora Gue tidak membenarkan pemukulan Kepada manusia Hewan Apalagi siluman Turun ngomong Itulah Tuhan Gunanya memberikan mulut Pentingnya mendengarkan Dua sisi Dua belah pihak Kenapa sih Turun Nanya kan bisa Terus itu kenapa Robby Purba bilang Eh Udah diurus sama kepolisian Kalau saya salah Saya gak mungkin senyum Otaknya dimana Urusannya sama kepolisian apa Terus sekarang Bapak sekuritinya Udah dipecat Otomatis udah gak dapet duit Mata pencariannya hilang Bukan itu aja vendor juga Udah diputus kontrak Lu tanggung jawab Robby Purba Ngapain mesem-mesem Urusannya sama kepolisian Apa sama anjing Sama kucing Mau di BAP itu Anjing dan kucing Mana sih Kakak paham gue Plaza Indonesia tolong Diambil lagi tuh security Kasian itu Orang kecil Jadi hilang mata pencariannya Gara-gara Robby Purba Terus itu artis-artis Yang komen di Akunnya Plaza Indonesia Yang contreng biru itu Malu gak Sekarang Pada malu gak Pada malu gak selamat menikmati